Kelas 8 kurikulum berdekat, kita masuk pada halaman 277, ya kita akan mengerjakan worksheet 5N16. Nah di sini kita akan kita lihat petunjuknya, yang bagian C ini, dengan seorang teman sekelas, artinya kalian bekerja berpasangan, lengkapi tabel berikut ini dengan elemen-elemen dari cerita si Mirza. Nah jadi elemen itu ada tiga ya, ada orientation, complication, dan ada juga resolution. Nah ini fungsinya sudah disampaikan, fungsinya jadi tugas kita kali ini adalah menentukan dari cerita Mirza, mana example untuk orientation, dan detailnya untuk orientation, begitu juga untuk complication, contoh kalimatnya yang mana atau paragrafnya yang mana, dan apa detailnya, begitu juga untuk yang resolutionnya. Nah tulislah kalimat ya, disini petunjuknya, tulislah kalimat-kalimat yang menyampaikan kepada kamu tentang orientasi dari cerita. Jadi disini kamu menuliskan kalimat yang menyampaikan tentang orientasi. Kemudian pada disini, tulislah kalimat-kalimat yang menyampaikan kepada kamu tentang komplikasi atau permasalahan, konflik-konflik apa saja yang terjadi di cerita tersebut. Disini ceritanya tentu tentang si Mirza. Dan disini tulislah kalimat-kalimat yang menyampaikan kepada kamu tentang resolusian. Resolusian, ini bukan komplikasi ya, salah tulis ini, resolusian dari cerita. Jadi solusi dari permasalahan itu apa, jalan keluar dari konflik itu apa, nah tulis disini kelimat-kelimatnya. Begitu juga apa resolusinya. Nah disini sudah saya buatkan, nah ini dia, nah ini dia Mirza. Nah orientation-nya itu kita ambil dari part pertama ya. Kalau bagi kalian yang baru datang ke channel ini, silakan kalian cari part pertama itu di halaman 257. Sudah saya terjemahkan, tidak perlu lagi saya terjemahkan disini. Di paragraf pertamanya itu, sampai taking of the left side of field, Raka, Amelia, Pitra, dan Pitra di tim yang lainnya. Nah sampai di sana, kita ambil. Apa detailnya itu? Detailnya itu tentang waktunya kapan? Yaitu Friday afternoon, Jumat sore. Tempatnya di mana? Di Gang Pilita. Kemudian siapa-sapa saja karakter atau tokoh-tokohnya, yaitu si Mirza, Abai, Dita, Raka, Amel, dan Pitra. Nah itu untuk orientation-nya. Kemudian untuk komplikasi-nya di mana? Nah juga di part pertama tadi tentang cerita si Mirza itu di halaman 257, yang bagian part 1 itu, yang bagian bawah, bagian akhir dari part 1 ya, di halaman 257. Terjemahannya sudah ada, kalian silakan kunjungi video yang di halaman 257 tersebut untuk mengetahui apa terjemahan dari cerita ini. Sampai akhir, sampai it was not the first time Siti talk like that. Nah apa permasalahannya? Mirza merasa kebingungan dengan perannya sebagai penjaga gawang. Itu problemnya. Nah kemudian, ini komplikasi ya. Kemudian yang untuk resolusi, resolusi itu, nah ini ya. Di part 3 saya ambil, di halaman 261 juga sudah saya terjemahkan. Bagi kalian yang tidak tahu, ingin tahu, bagi kalian yang ingin tahu tentang terjemahannya, silakan kalian lihat videonya yang di channel ini, di halaman 261. Nah, itu sampai become better team, sampai akhir ya. Nah bagaimana resolusinya? Resolusinya adalah Mirza bisa membuktikan bahwa dia adalah pemain sepak bola yang bagus, tetapi bukan sebagai penjaga gawang, tetapi sebagai gelandang, pemain tengah. Nah itu dia. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, untuk worksheet 5-16, mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.